Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Beri syukur kepada Allah SWT. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu di ruang Zoom. Kita akan membahas Bahasa Indonesia. Buku Ultra, halaman 145 sampai 154. Dan nanti di sela-sela itu akan ditayangkan soal-soal track out terakhir. Anak-anak siapkan alat tulisnya. Nanti boleh saat butik menerangkan ada sesuatu yang tidak paham atau masih menjadi pertanyaan bagi kalian, boleh langsung bertanya. Anak-anak siap dianggap seperti di ruang kelas begitu ya. Baik, kita buka dulu. Kita dengan sikap duduk sempurna. Kita berdoa, kita mohon kepada Allah. Benar-benar ilmunya berkah. Benar-benar kamu bisa menambah pengetahuan kamu, ilmu kamu. Kamu bisa sukses, meraihnya dengan rindu Allah SWT. Sihat ya anak-anak ya. Baik, berdoa mulai. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah. Wabil islami dina. Wabi muhammadin nabiya wa rasullah. Rabbi zita'ni ilma. Warazukni fahma. Amin ya rabbal alam. Baik anak-anak, buku ultranya kita siapkan ya. Salih-salihat. Kita mulai dari nomor satu. Di nomor satu itu, seperti soal-soal sebelumnya, yang ditanyakan pasti makna kata. Nah, jadi nomor satu itu yang ditanyakan makna kata. Nah, makna kata ini tapi temanya bisa ganti-ganti. Ganti-ganti. Bisa tema lingkungan. Kalau tema lingkungan misalnya ada kata ekosistem, ada kata ribuisasi. Ya anak-anak ya. Nah, ini tidak tahu yang keluar kata apa. Nah, tapi yang penting untuk kamu ketahui bahwa kata-kata itu, itu insya Allah sudah familiar. Sudah familiar kamu dapatkan. Jadi di kelas 4, 5, dan 6. Contoh globalisasi kemarin ya. Kata globalisasi kan sudah ada di materi pas 5 ya. Sudah ada ya. Kemudian ada kata vaksin. Kemudian ada kata apa kemarin. Yang terakhir itu, yang di soal terat itu ada kata adaptasi. Ya, berarti kan insya Allah nanti soal-soal yang nomor satu itu pasti kamu sudah pernah tahu. Jadi tidak pernah memberikan soal yang belum pernah kamu ketahui. Kemudian kalau yang di buku Ultra itu, sama ya. Ternyata yang di buku Ultra dengan yang di soal terat itu tentang adaptasi. Jadi adaptasi itu jawabannya adalah kemampuan penyesuaian diri terhadap lingkungan. D ya jawabannya. Nomor satu yang di buku Ultra D. Ternyata cocok ya. Yang di track out kemarin itu juga keluar ya adaptasi. Kebetulan sekali. Bu, besok yang keluar kira-kira apa? Nah, anak-anak coba diingat-ingat. Ketika track out pertama dulu itu globalisasi. Terus track out yang kedua itu ada kata ekosistem. Terus ada, bisa juga besok keluar tentang ini. Apa ya, vaksin, terus imunisasi, kemungkinan bisa keluar. Atau reboisasi. Ya pokoknya anak-anak yakin kalau kamu membaca buku paket kelas 5-6 itu salah satunya pasti akan keluar. Jadi tidak mungkin diambil kata yang susah atau kata-kata yang belum pernah kamu dengar. Ya oke ya, ini nomor satu. Insya Allah fokus nanti dipangkatkan. Lanjut nomor dua. Nomor dua di buku Ultra ya. Di buku Ultra itu pertanyaannya sinonim. Kemungkinan bisa keluar antonim. Jadi anak-anak sinonim dan antonim itu hal yang biasa. Yang perlu kalian perhatikan adalah membaca soal dengan baik. Jadi kalau antonim itu lawan kata, kalau sinonim persamaan. Fokus ya, fokus ya. Jangan seperti yang di soal PAT kemarin. Jadi yang di PAT itu pertanyaannya antonim, tapi kamu membacanya sinonim. Jadi yang dijawab keleru. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi antonim dan sinonim dibaca dengan sungguh-sungguh. Terus untuk yang nomor dua di buku Ultra itu harus sinonimnya. Eh maaf. Wajib itu sinonimnya harus. Nah kalau yang sukarela, coba perhatikan anak yang nomor dua. Yang di sukarela itu, itu antonimnya dari wajib. Jadi besok ketika nanti ada pertanyaan apa, antonimnya wajib berarti sukarela. Berarti nanti di buku Ultramu itu yang kata sukarela itu kamu beri tanda panah, itu adalah antonimnya dari wajib. Ya jadi sukarela itu antonimnya wajib. Baik, berikutnya nomor tiga. Anak-anak untuk yang Ultra, nomor tiga dan nomor empat itu kan sama ya. Yang nomor tiga itu bertanya dengan kata mengapa. Yang nomor empat itu bertanya dengan kata tanya bagaimana. Kalau besok di ASPD itu salah satu yang keluar. Bisa bagaimana atau mengapa. Jadi anak-anak salah satu. Tidak dua dunia keluar, salah satu. Bisa mengapa atau bagaimana. Bisa juga malah kapan. Jadi nomor tiga itu yang diminta adalah menjawab dengan kata tanya. Lima W satu H ya anak-anak ya. Kapan, siapa, apa, mengapa, bagaimana. Di mana. Hati-hati kalau nomor tiga itu yang ditanyakan adalah menjawab kata tanya. Terus jawabannya di mana, Bu Tuti? Jawabannya ada di paragraf. Oke ya anak-anak ya. Jadi untuk nomor tiga itu jawabannya ada di paragraf itu. Kamu boleh menggunakan pensil untuk mencari kalimat mana yang menjadi jawaban dari pertanyaan tersebut. Contoh yang nomor tiga yang di Ultra. Nah itu kan mengapa ya. Mengapa gitu. Mengapa kerusakan terumbu karang di Indonesia meningkat pesat. Nah setelah dicari ternyata itu ada di kalimat yang nomor dua. Hal ini disebabkan beberapa aktivitas manusia yang dapat merusaknya. Ya anak ya. Jadi pakai pensil. Kamu turut. Oh iya. Jadi ya. Yang ditayangkan Pak Rahmat itu yang soal tryout ya. Jadi Bu Tuti tekankan lagi. Ada dua yang dibahas di sini. Yang soal tryout dan soal yang di buku Ultra. Kalau yang ditayangkan di Zoom itu adalah soal yang di tryout terakhir. Ya. Gak masalah ya anak ya. Bisa ngikutin ya. Oke berarti Bu Tuti akan tampilkan yang nomor tiga yang di soal tryout. Ya Pak Pak. Oke maaf maaf. Terima kasih ralatnya. Itu ada kata dari awal berarti ya. Nomor satu itu adaptasi ya. Sama ya dengan ultra ya. Ultra ya sama ya. Oke jawabannya A. Penyesuaian terhadap lingkungan. Oke sekarang nomor dua. Nomor dua itu sinonim dari kata manfaat. Oke. Manfaat kalau dalam alat. Itu kan alat ya nak ya. Maksudnya penemuan alat baru yang membawa manfaat. Kalau manfaat dalam alat itu namanya faedah. Jadi C. Tapi kalau misalnya besok manfaat itu dalam bentuk obat atau makanan itu khasiat yang D. Paham ya. Jadi karena ini alat maka yang jawabannya menurut adalah C. Faedah. Kalau besok tentang obat, tentang makanan itu khasiat. Jadi khasiat obat ini apa. Khasiat makanan ini apa. Paham ya nak ya. Paham ya. Oke. Terus nomor tiga. Nomor tiga itu. Tadi B.T. Saya dahampaikan ya. Ada kata tanya mengapa. Ada kata tanya bagaimana. Ada kata tanya apa. Nah kebetulan di tryout, soal tryout yang tryout itu menggunakan kata tanya apa. Tapi kalau di buku ultra yang nomor tiga dan empat itu mengapa dan bagaimana. Paham ya nak ya. Bisa nyambung ya. Oke. Nah nomor tiga yang di tayangkan oleh ini ya di zoom itu. Apa yang harus dilakukan agar tanaman hias semakin subur. Ya. Nah kamu cari dengan pensil pelan-pelan apa ya yang menyebabkan subur ya. Pertama diberikan media tanam sesuai dengan jenis tanaman. Kedua sampai terakhir. Terus dicari hal yang harus dilakukan agar tanaman hias semakin subur. Berarti ada ini. Yang B, memberikan media tanam yang cocok. Karena kalau A, kalau berlebihan ya malah mati tanamannya. Terus kalau C, menjaga kebersihan saat pemupukan. Tidak ada di situ. Di paraget itu enggak ada. Terus yang D, menyiram tanaman dua hari sekali. Padahal di situ rutin. Ada kata rutin. Rutin, menyiram. Iya nak ya. Gampang ya. Lanjut. Kalau di Ultra itu kan 3 dan 4 itu masih menggunakan kata tanya. Nah kalau yang ditayangkan di sini nomor 4 itu adalah kalimat utama. Jadi tidak masalah ya nak ya antara buku Ultra dengan yang di sini ya. Hanya besok kalau ASPD itu hanya satu saja. Tidak dua. Mengapa dan bagaimana itu. Hanya satu. Kalau di reot kemarin kan apa. Paham ya nak ya. Terus nomor 4 langsung kalimat utama. Kalau di buku Ultra, kalimat utama itu ada di nomor 5. Nomor 5 itu buku Ultra. Kalau yang di reot itu nomor 4 kalimat utama. Nah kalimat utama itu sudah bisa disampaikan kata kuncinya. Kalau dia ada di akhir itu pasti menggunakan itulah memang. Tapi bu ini kok enggak ada bu yang di reot itu tidak ada. Adanya langsung pulau komodo merupakan habitat asli hewan komodo. Enggak ada ibu. Atau yang di berarti coba dilihat di kalimat yang pertama. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan berbagai jenis hewan. Berarti idenya tentang Indonesia yang memiliki berbagai jenis hewan. Oke ya anak-anak ya. Berarti nomor 4 itu jawabannya A. Kalau yang terakhir pulau komodo merupakan habitat asli hewan komodo. Itu hanya menjelaskan saja bahwa salah satu kekayaan Indonesia itu yaitu pulau komodo. Silahkan nanti kalau tidak paham langsung boleh dibuka audionya langsung bertanya ya anak. Terus nomor 5. Nomor 5 tapi kalau di ultra itu nomor 6 ya. Ide pokoknya. Ide pokok itu sama juga dengan kalimat utama. Kalau kalian sudah bisa pegang kalimat utama. Ide pokoknya mesti juga bisa ketahuan. Jadi ide pokok itu pasti ada di kalimat utama. Oke untuk yang buku ultra. Yang buku ultra dulu ya anak ya. Yang buku ultra nomor 6. Beberapa cara dilakukan untuk mengubah barang bekas menjadi sesuatu yang bermanfaat. Oke langsung saja. Berarti itu idenya yaitu pengolahan barang bekas. Terus betul-betul ingin berikan triknya ya. Kalau besok ada kata-kata begini. Beberapa manfaat pasti itu ide pokok atau pasti itu kalimat utama. Kalau ada beberapa manfaat, banyak manfaat itu pasti itu ide pokoknya atau itu kalimat utamanya. Itu ya sayang ya. Terus kalau yang kalimat utamanya di bawah itu mesti gini. Itulah. Ada kata itulah. Ada memang gitu ya. Bisa ya anak ya. Terus kalau di yang soal trikot yang terakhir itu ide pokoknya yang C. Manfaat daun sirih untuk kesehatan. Jadi pokoknya kalau ada kata manfaat, beberapa manfaat, berbagai manfaat. Itulah pasti ide pokok atau itu kalimat utama. Baik. Nomor 6 di soal trikot ya. Kalau yang di ultra tadi nomor 6 masih ide pokok. Nomor 6 yang di soal, yang ditayangkan di Zoom itu ringkasan. Hati-hati dengan ringkasan. Ringkasan itu jadi gini nak. Satu kalimat di dalam parga itu, satu kalimat itu nanti dia akan memberikan kata penting di dalam ringkasan itu. Jadi kalau kamu besok memilih mana ringkasannya, cari yang di setiap kalimat itu ada. Contoh di sini ya. Danau memiliki banyak kegunaan bagi makhluk hidup. Nah berarti danau merupakan tempat hidup, tumbuhan dan hewan. Ya kan? Kan makhluk hidup itu kan tumbuhan dan hewan. Kata lainnya makhluk hidup kan tumbuhan dan hewan. Terus, berbagai jenis tumbuhan dan hewan tumbuh di danau. Danau dapat menjadi sarana penelitian. Berarti ada penelitian. Terus, sebagian besar danau mengandung air tawar hingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air. Berarti danau itu merupakan tempat hidup, makhluk hidup, tumbuhan hewan. Kemudian juga tempat penelitian dan sumber air. Oke ya, di situ ya Pak ya. Kalau yang A, jauh. Tidak lengkap. B juga belum lengkap. Kemudian yang C, tidak lengkap. Jadi, maaf, D tidak lengkap. Berarti yang benar yang C lengkap. Jadi ringkasan itu lengkap. Yang lengkap yang sama dengan paragraf. Kalau kalian pernah belajar tentang kata-kata penting dulu waktu di semester 1. Itu kan ada kata-kata penting. Nah, ringkasan itu adalah kumpulan dari kata-kata penting. Atau informasi penting. Diulang lagi. Jadi, ringkasan itu kumpulan dari informasi-informasi penting dari setiap kalimat yang ada di sana. Iya, nak ya? Paham ya? Jadi, kadang-kadang memang ringkasan itu panjang. Panjang. Jadi, kalau nanti kamu lihat ada ringkasan kok pendek, jangan diambil. Dicari yang panjang, tapi panjangnya juga lengkap ada di situ. Maternya ada di barang-barang. Oke. Nomor 6. Oke ya, ringkasan ya. Sekarang nomor 7. Nomor 7 itu pernyataan yang sesuai. Kalau di dalam buku Ultra, nomor 7 itu ringkasan. Kalau di buku Ultra, nomor 7 itu ringkasan. Oke, anak-anak ya? Kalau yang di buku Ultra, nomor 7 itu jawabannya C. Jantung harus dijaga kesehatannya dengan tidak merokok dan berolahraga. Nomor 7 itu ada yang di buku Ultra ya. Yang ringkasan itu kamu pilih, kamu lihat mana yang ada di dalam bacaan. Jadi, memang nomor 7 yang di buku Ultra itu cenderung lebih panjang. Lebih banyak kalimatnya dibanding yang soal tryon. Jadi, enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting kamu sabar membacanya. Baik, nomor 8. Kalau nomor 8 di buku Ultra itu sama dengan nomor 7 di soal yang ada di layar kalian ya. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf. Ini adalah makna tersurat, anak-anak. Makna tersurat. Makna tersurat atau makna yang sama yang ada di paragraf itu. Jadi, sekali lagi gunakan pensilmu untuk orek-orek di sana. Nah, untuk yang soal yang di dalam tayangan itu, itu jawabannya C. Terdapat beberapa diurama ruang kelas kuno sebagai rekam jejak sejarah pendidikan Indonesia. Ada di mana? Ada di mana? Itu ada di kalimat 1, 2, 3. Kalimat ketiga. Koleksi peralatan tulis dan sebuah diurama ruang kelas kuno terpanjang di dalamnya. Nah, ada kan, ada kan di situ? Berarti, pernyataan yang sesuai adalah terdapat beberapa diurama ruang kelas kuno sebagai rekam jejak sejarah pendidikan Indonesia. Ada ya di situ ya. Jadi memang, sebetulnya kalau nomor 7 itu enggak perlu banyak mikir. Tinggal dicocokkan saja kalimat-kalimat yang sama. Nomor 7 tidak ada masalah. Kemudian nomor 8 yang di buku Ultra, itu pernyataan yang samanya ada di, jawabannya di A. Selektif dalam memilih makanan untuk menjaga kesehatan. Nomor 8 yang buku Ultra, jawabannya di A. Sekarang nomor 8 di tayangan. Di tayangan kalian. Itu gampang banget ya, nak. Ada kata marilah ya. Nek, wis, nang kata marilah, wis itu persuasi. Neng, siapa tahu besok ASPD itu yang keluar itu, kan kita sering persuasi ya. Mungkin besok bisa keluar narasi, deskripsi, atau argumentasi. Jadi, kamu jangan memilih eksposisi. Yuk, diingat-ingat. Eksposisi jangan pernah dipilih. Jangan pernah dipilih eksposisi. Kalau persuasi itu berduit ajakan. Tapi kalau narasi itu cerita, nak. Jadi, benar-benar cerita. Ada tokohnya, ada alurnya, ada kejadiannya. Contoh begini. Tadi pagi, selepas sholat subuh, aku bersama teman-teman bersepeda. Di jalan, aku bertemu dengan Umar. Kemudian kami bersepakat untuk menelanjutkan lagi sepeda ke arah pantai. Itu ada cerita, ada alurnya. Ada sesuatu yang dikisahkan. Itu narasi ya. Sekarang kalau deskripsi. Kalau deskripsi itu menggambarkan sesuatu. Menjelaskan satu keadaan. Misalnya, aku ke pantai Parang Tritis. Di sana ombaknya sangat besar. Udaranya terasa dingin. Pasir-pasirnya sangat indah sekali. Kemudian dikelilingi oleh pemandangan bukit-bukit. Itu deskripsi. Karena tidak ada tokohnya. Ya, nak ya. Kalau tidak ada tokohnya, berarti deskripsi. Memang menceritakan tentang pantai. Tapi bukan berarti dia cerita pantai. Bukan, tapi dia mendeskripsikan tentang suasana atau keadaan pantai Parang Tritis. Itu ya, nak ya. Terus, kalau argumentasi bagaimana, Bu Tutik? Kalau argumentasi itu pendapat. Jadi, gini. Menurut saya, Parang Tritis itu sekarang tambah indah. Tambah maju, banyak fasilitasnya. Sehingga pengunjungnya bertambah banyak. Hanya akibatnya ketika banyak pengunjung, Parang Tritis menjadi kotor. Sampah-sampah ada di mana-mana. Ini menjadi tidak indah. Nah, itu argumentasi. Jadi, hati-hati ya. Memang hampir mirip dengan deskripsi ya. Tapi kalau sudah melibatkan pendapat seseorang atau pendapat siapa, begitu itu sudah argumentasi. Anak-anak, kalau membaca jenis paragraf ini, hati-hati. Jangan langsung, oh ini, dirasakan benar. Ini apa ya? Ini ajakan. Apa ini pendapat seseorang atau pendapat pribadi atau dia sedang menggambarkan keadaan. Hati-hati sekali. Jadi, dibaca berkali-kali, dirasakan. Kalau untuk yang didayangkan itu persuasi. Kemudian untuk yang di buku ultra, itu sama ya. Kebetulan sama, nomor sembilan ya, nak. Itu masih persuasi. Jadi, bagaimana aku bisa belajar argumentasi, deskripsi, dan narasi? Kamu bisa lihat di soal-soal di buku ultra lainnya. Di situ banyak sekali. Soal-soal yang akan memberikan contoh yang selain persuasi. Memang, minta tolong ya, anak-anak ya. Bahasa Indonesia itu memang tinggal membaca saja. Beda dengan matematika yang menghitung, menghafal rumus, atau IPA itu hafalan. Tapi kalau bahasa itu tinggal dibaca saja. Diwocok, dirasake, dinikmati. Menikmati. Kayak kamu membaca apa saja. Kadang kamu membaca novel, atau membaca surat kabar, atau apa. Dinikmati saja. Baik, berikutnya soal nomor sembilan yang ditayangkan. Itu tentang prediksi. Nah, kalau di buku ultra itu nomor 10. Jadi, memprediksikan sesuatu. Pasti ada kata kuncinya. Contoh yang di buku ultra dulu ya. Yang di buku ultra itu kan, kalau ada perubahan iklim, kemudian ada kemarau panjang, hingga hujan yang tidak menentu, itu pasti mempengaruhi tentang keadaan alam. Kalau kemarau ya jadi kering, kalau hujan ya jadinya nanti tanahnya menjadi kritis, kemudian rapuh, terkikis. Nah, berarti kalau, kan ada pertanyaan begini, di buku ultra ya. Kalau intensitas hujannya tinggi, otomatis terjadi adalah longsor. Kan sudah ada di paragraf itu. Kalau hujannya tinggi, tanahnya terkikis dan rampuh. Ada ya nak ya, di kalimatan akhir, di buku ultra. Kalau hujannya tinggi, maka tanahnya terkikis dan rampuh. Nah, berarti kalau hujannya tinggi, otomatis dia telah longsor. Cocok kan dengan urayan yang di paragraf itu. Berarti yang nomor 10A. Sekarang kalau yang nomor 9, yang ada di tayangan. Ini mengumpamakan ada bunga Rafflesia Arnoldi hidup di Taman Nasional Bengkulu. Nah, kalau bunganya itu tidak dirawat, kemudian dibiarkan saja, kan lama-lama bisa habis, punah. Tapi ini ada kata yang bagus. Jika pembangunan yang dilakukan manusia peduli, kalau peduli berarti bagaimana? Ya, otomatis Rafflesia-nya nanti habitatnya juga akan tetap lestari, tetap bagus. A jawabannya. Oke ya nak ya, enggak ada masalah ya. Oke, sekarang nomor 10. Dua teks. Kalau yang di buku ultra, nomor 11. Bu tutip pesan, untuk dua teks ini, tipuannya itu diletak saja. Yang di contoh, yang di dalam itu ya, ditayangkan di di dunia itu ya nak ya. Itu sebetulnya kan ada sama. Ada vitamin, ada mineral. Cuma antioksidannya itu, yang teks satu itu di atasnya. Di kalimat atas. Sedangkan di teks dua itu satu baris. Antioksidan, vitamin, dan mineral. Kalau kamu tidak jeli, pasti antioksidannya yang di teks satu itu enggak kebaca. Ya kan? Itu yang ada di garis merah itu. Ya. Pututi aja, karena semua terkecoh. Muda ya gitu ya. Ternyata antioksidannya itu di ada di atas. Besok kamu harus begitu. Harus jeli, sampai jelimet. Bahasanya wang jodh itu jelimet gitu ya. Jadi yang benar adalah yang sama kandungan buahnya. Yaitu ada antioksidan, vitamin, dan mineral. Ya nak ya? Ya Allah jubulannya gitu ya, bututi lah ya. Kekuatan di ini aja, kekuatan di kamu melihat aja. Karena gampang tuh itu ya. Terus yang nomor 11 di buku Ultra, itu juga ada kata kemacetan. Di atas kemacetan, di teks kedua juga ada kemacetan. Berarti yang sama adalah kemacetan. Bu, bisa enggak bu kalau besok ASPD? Itu perbedaan. Bisa. Kalau perbedaan itu malah lebih mudah ya. Jadi cari aja yang enggak ada. Yang teks satu ngomong apa, teks dua ngomong apa, lalu itu perbedaannya. Anak-anak berlatih perbedaan ya. Karena siapa tahu nanti ASPD yang asli, yang keluar perbedaan. Tapi enggak apa-apa. Insya Allah kalau kamu sudah faham tentang persamaan, itu perbedaannya mudah. Lanjut. Nomor 11 di tayangan, tapi kalau yang di buku Ultra nomor 12. Anak-anak, itu butut di contohkan ya, di tayangan itu butut di sampai tak isi loh itu. Nah besok, besok kan ASPD kan penjaganya kan bukan dari guru kita. Kalau nanti penjaganya bilang, jangan diorek-orek gitu ya. Kamu pakai pensil, terus kamu bilang aja, Bu nanti saya hapus kok. Karena kalau tidak menggunakan pensil, kalau hanya kamu pakai tangan aja, nanti takutnya kamu juga akan kelewat. Jadi harus pakai kayak butut di itu, ditulis. Ditulis, ditulis. Jadi misalnya selasa itu menunya apa. Kamu cari dari selasa menunya apa. Nah itu kan ya, itu butut di orang-orang itu. Tapi itu pakai bolvoin kalau butut di. Kalau besok kamu pakai pensil, nanti kalau pengawasnya nanti kok. Nak kok anu gitu. Enggak Bu, nanti saya hapus gitu aja. Karena kalau enggak pakai bantuan, nanti kamu juga akan agak sulit. Jadi kalau nomor 11 itu, jawabannya D. ayam goreng, soto babat, nasi kuning. Wah butut di ini posok-posok, ya serampok-posok lah. Bayangki malah, nanti maamik banyak ya. Nanti kalau ibu di rumah enggak ada ayam goreng, ya tempe rampok-pok. Kalau di rumah masa esok, soto babat, ya sesuai barboto, ya nyutuh. Kok nasi kuning ya sesuai barboto. Kayak sama lah nasi kuning ya. Itu sekedarin aja. Jangan sampai membatalkan puasan, abis Zuh malah terus dong kulit nasi kuning. Baik, berikutnya yang di ultra nomor 12. Nomor 12 itu jawabannya A. Ikan hiu, ikan nila, ayam cemani. Bu Tuti ayam cemani itu apa ya? Bu Tuti juga kurang paham ya. Ayam cemani itu yang hitam itu ya. Yang semua hitam dari mulai tangannya. Dari mulai kakinya hitam, kemudian bulunya juga hitam itu ya. Mungkin itu ya, ayam cemani ya. Kalau ikan, ikan paus paham ya. Baik, berikutnya nomor 12 di latihan tryout di ultra nomor 13. Nah, berikutnya. Terima kasih telah menonton!